Korsel iri dengan Indonesia tunggakan KF-21 Boramae tak dibayar, Indonesia malah riang gembira borong F-15 Eagle II. Sahabat bagi-bagi, di tengah keriuhan perpolitikan global, Indonesia menemukan dirinya dalam situasi yang rumit, memilih antara F-15 Eagle II dan KF-21 Boramae dari Korea Selatan sebagai pesawat tempur generasi baru. Namun, dalam prosesnya, muncul ketegangan yang tak terduga. Dalam dilema antara kemampuan dan transfer teknologi, Indonesia memilih F-15 Eagle II meninggalkan KF-21 Boramae. Namun, dibalik keputusan ini, ada cerita yang lebih rumit. Menurut laporan, AS memberi Indonesia pilihan sulit, memilih F-15 Eagle II dengan transfer teknologi atau memaksimalkan KF-21 Boramae tanpa transfer teknologi. Indonesia memilih yang pertama. Namun, keputusan ini tak datang tanpa tantangan. Korea Selatan menunggu pembayaran atas KF-21 Boramae, sementara Indonesia memprioritaskan pembelian Rafale dan F-15 Eagle II meninggalkan tunggakan yang belum diselesaikan. Sejumlah kritikus menyuarakan kekecewaan atas prioritas Indonesia dalam pembelian senjata baru. Mereka menyoroti pentingnya menyelesaikan kewajiban terlebih dahulu sebelum mengambil langkah baru. Meski demikian, Presiden Jokowi tetap berpegang pada pentingnya KF-21 Boramae sebagai bagian dari kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Mereka percaya Indonesia akan tetap komitmen pada proyek tersebut. Namun, ketegangan tetap terasa di antara kedua negara, dengan Korea Selatan merasa diabaikan oleh Indonesia dalam masalah pembayaran KF-21 Boramae. Sementara itu, Indonesia menegaskan bahwa pilihan yang dibuat adalah untuk kepentingan pertahanan nasional. Dalam segala ketegangan dan dilema, Indonesia tetap berharap untuk memperkuat kemampuan pertahanannya. Keputusan sulit diambil demi keamanan negara, meskipun menimbulkan gesekan dengan mitra dagang. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar, Merdekalah Indonesia seutuhnya, Merdeka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!